Ya, eksis in eksis betul sekali kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ini semakin menjadi-jadi. Warga mengungsi, kemudian dampak kabut asap ini sampai ke luar negeri. Sejumlah penerbangan dibatalkan dan tidak terbilang berapa kerugian materi yang diderita akibat kebakaran hutan dan lahan. Tapi masalahnya persoalan ini terjadi setiap tahun. Apa pasalnya? Akan kita ulas bersama dalam darurat kebakaran lahan dan hutan berikut ini. Oke kita lihat dulu dampak yang sudah dirasakan bersama akibat kebakaran hutan dan lahan ini seperti apa. Gangguan penerbangan, setidaknya ada 93 jadwal penerbangan yang mengalami gangguan. Kemudian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan sekitar 20-30 persen pesawat mengalami cancel per hari. Belum lagi terbilang yang delay dan juga yang harus return to base kembali ke bandara asal. Nah masalahnya ini akibat gangguan penerbangan ini kerugian tidak saja diderita oleh maskapai tapi juga oleh penumpang. Namun tidak ada ganti rugi atau kompensasi yang diberikan karena memang ini terhitung sebagai sebuah force measure. Kemudian gangguan kesehatan, data dari Kementerian Kesehatan mencatatkan ada 144 ribu warga yang menderita infeksi saluran pernafasan di wilayah-wilayah yang hutan dan lahannya terbakar ini ya. Ini untuk periode Maret hingga September ada 144 ribu warga yang menderita ISPA. Kemudian dari sisi kehancuran lingkungan, nah ini sulit sekali untuk mengukurnya berapa rupiah sebenarnya. Namun ada seorang pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencoba mengestimasi berapa kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data yang pernah dirilis oleh World Bank tahun 2015, ia memperkirakan kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan ini membengkak menjadi Rp221 triliun tahun ini. Ini termasuk mengukur menurunnya nilai sumber daya di wilayah yang terdampak ya. Jadi memang ada ribuan hektare lahan yang terbakar. Kita lihat sebanyak apa hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia. Ini ada di 6 wilayah atau 6 provinsi ya. Jadi catatan dari BNPB sejak Januari hingga Agustus 2019, ini ada 328 ribu hektare lahan yang terbakar. Kita lihat yang pertama provinsi dengan luas hutan dan lahan terbakar paling besar adalah provinsi Riau. Kita lihat di sini ya, totalnya ada 49.266 hektare lahan yang terbakar dengan 90 titik api. Kemudian seperti apa kualitas udaranya? Sangat tidak sehat. Siaga darurat ditetapkan sejak 19 Februari hingga 31 Oktober 2019. Kemudian kita lihat wilayah dengan titik api paling banyak. Di Kalimantan Tengah kita menyeberang ke sini ada titik api sebanyak 548 titik api yang sudah membakar 44.769 hektare lahan. Sehingga status siaga darurat juga ditetapkan mulai tanggal 29 Mei hingga 26 Agustus 2019. Kualitas udaranya berbahaya untuk masyarakat bayangkan. Dan tidak hanya dua wilayah ini saja masih ada empat provinsi lain yang juga dilanda kebakaran hutan dan lahan. Kita lihat ada Jambi, kemudian ada Sumatera Selatan. Dan di Kalimantan selain Kalimantan Tengah ada Kalimantan Barat dan juga ada Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya kita lihat ya, nah ini Kapolri Polisi Jenderal Tito Karnavian memiliki sebuah kecurigaan. Karena dia melihat adanya kejanggalan karena areal yang terbakar ini hanyalah areal hutan. Tapi areal konsesi tidak. Nah ini memunculkan pertanyaan di benaknya. Apakah ada keunsur kesengajaan dalam kebakaran hutan dan lahan ini? Kita lihat data dari Global Forest Watch Fires yang merupakan adalah platform yang memonitor titik-titik api di seluruh dunia menggunakan data dua satelit. Memang ini dalam satu pekan terakhir ini sebagian besar atau mayoritas titik api ini terjadi di luar lahan konsesi yaitu 72%. 10% titik api berada di perkebunan yang memproduksi bubur kertas. Kemudian 14% titik api ini berada di lahan konsesi sawit. Dan sisanya 5% ini titik api ada di lahan konsesi yang memproduksi kayu gelondongan. Jadi memang sekali lagi memunculkan kecurigaan karena sebagian besar titik api ini munculnya di area luar konsesi. Nah ternyata memang bukan isapan jempol bahwa ada unsur kesegajaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Buktinya kita lihat di sini ya Polri melakukan penetapan tersangka ada 218 tersangka individu yang ditetapkan oleh Polri dari 6 wilayah Polda. Dan kemudian juga ada 5 tersangka korporasi ini data terakhir hari ini. Kemudian juga selain itu dilakukan penyegalan lahan perusahaan totalnya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada 52 lahan perusahaan yang disegel. Ini tentu saja untuk mencegah kemungkinan terjadinya pembakaran hutan dan lahan. Kemudian juga ada satu lahan milik individu yang juga disegel. Nah dari puluhan lahan perusahaan yang disegel ini ada beberapa perusahaan yang pemodalnya dari Singapura dan Malaysia. Dan kemudian apa sih hukumannya untuk mereka yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan ini. Seperti kita tahu tentu saja mereka akan menghadapi ancaman hukuman pidana dan kemudian juga ancaman gugatan perdata dan sehingga diwajibkan membayar ganti rugi. Selain itu juga izin perusahaannya bisa dicabut. Tapi nampaknya hal ini tidak terlalu efektif. Buktinya ya untuk denda ganti rugi saja dari yang seharusnya 18,9 triliun denda ganti rugi yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat pembakaran hutan dan lahan. Nyatanya pemerintah hanya menerima 400 miliar saja dari seharusnya 18,9 triliun rupiah. Nah jika penegakan hukum ini kurang ampuh lalu sebenarnya seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan berulang? Apa kuncinya? Nah Presiden Joko Widodo mengatakan kuncinya adalah pencegahan jangan sampai ada titik api muncul. Oleh karena itu dibutuhkan juga kerja keras dari pemerintah daerah untuk membantu persoalan ini jangan sampai titik api muncul. Ini adalah statement dari Joko Widodo tetapi sekali lagi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan. Pengalaman kita bertahun-tahun seperti itu menurut Jokowi ya kuncinya di pencegahan jangan sampai ada titik api yang muncul. Nah kami akan terus pantau seperti apa penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk Anda di CNBC Indonesia. Kita kembali ke Eksis in Eksis.